Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Kisah Warga Net Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita Yang saya dapatkan dari akun twitternya Bristory Cerita ini berjudul KRL Jakarta Bogor Stasiun Gaib Seperti apa ceritanya? Tau usah lama-lama, kita ke ceritanya Perjalanan pulang pergi menggunakan KRL Jakarta Bogor Sudah dijalani bertahun-tahun oleh teman kita yang satu ini Teman yang akan bercerita tentang pengalaman seramnya Mengenai stasiun Gaib yang ada di antara Jakarta Bogor Aku Adi Pekerja swasta yang berkantor di kawasan Sudirman, Jakarta Tapi tinggal di Bogor Sudah lebih dari 10 tahun aku jalani pulang pergi Jakarta Bogor Setiap hari Iya, 10 tahun lebih Karena dulu kampusku juga di Jakarta Waktu itu aku ga mau ngekos Lebih senang pulang pergi setiap harinya Pulang pergi Jakarta Bogor ini Menjadi kebiasaan sampai aku bekerja Menikah Dan akhirnya memiliki rumah sendiri di Bogor Entahlah Aku lebih senang tinggal di Bogor Ga pernah sedikitpun terpikir Untuk tinggal di Jakarta Ga mau Atau aku bisa jalani semuanya Tanpa harus tinggal di Jakarta Transportasi Jakarta Bogor sudah semakin mumpuni Salah satu alat transportasi umum Yaitu kereta hapi Atau sekarang KRL namanya Sejak kuliah aku sudah sangat agrab Dengan mode transportasi umum ini Sejak masih acak-acakan Sampai rapi Dan teratur seperti sekarang Walaupun sudah memiliki kendaraan pribadi Aku lebih memilih naik kereta Daripada harus berkulat Dengan penatnya kemacetan jalanan Jakarta Dalam perjalanannya Banyak suka duga yang aku rasakan Dalam ketika harus bergumut Dengan penumpang lain Di dalam kereta Suka dan duka Tapi pada intinya Aku menikmati perjalanan kereta Jakarta Bogor ini Lebih banyak sukanya sih Nah, aku akan mulai masuk ke pembahasan seru Pembahasan halal mistis Tentang kereta Jakarta Bogor ini Sudah sejak lama aku mendengar Banyak cerita-cerita janggal Dan seram yang dialami oleh penumpang kereta Dari kisah yang hanya terdengar Dari mulut ke mulut Sampai dengan cerita sampai viral Keseluruh penjuru negeri Semua mungkin sudah tahu Cerita tentang kereta gaib Di stasiun Manggarek Atau kereta hantu di stasiun UI Atau stasiun-stasiun Yang terkenal angker Dan masih banyak lagi Kisah yang bisa membuat Bulu kuduk berdiri Aku termasuk orang yang lebih sering Mengedepankan logika Termasuk orang agak spektif Untuk urusan mistis Dan hantu-hantuan Walau gak bisa dipungkiri Aku juga pernah beberapa kali Mengalami hal janggal Menjuru seram Tapi yaitu tadi Aku akhirnya terus Mengedepankan logika Tentang cerita-cerita seram Yang beredar Tentang kereta Jakarta Bogor Sikapku juga sama Sampai tahun 2015 Aku gak terlalu percaya Dengan cerita-cerita itu Karena sama sekali Belum pernah mengalami Kejadian seram Ketika naik kereta Iya Hanya sampai tahun 2015 Karena pada tahun itu Akhirnya aku mengalami sendiri Kejadian seram Di luar nalar Yang terjadi di dalam KRL Jakarta Bogor Begini ceritanya Oh iya Sepertinya ada yang harus Aku ceritakan dulu Ada kejadian janggal Yang beberapa kali Aku alami Ketika sedang berada Di atas kereta Sebelum tahun 2015 Entah ketika Sedang berangkat Atau pulang Beberapa kali Aku melihat Pemandangan aneh Janggal Atau apalah namanya Tapi pemandangan ini Lebih sering terlihat Kalau hari sudah gelap Paling banyak malam Dan kalau dihitung Pemandangan ini Sangat jarang kelihatan Mungkin hanya 4 Atau 5 kali Terlihat dalam 1 tahun Jarang banget kan Memang begitu adanya Pemandangan apa sih? Sudah agak lupa Tapi sepertinya Pertama kali melihat Pemandangan aneh ini Ketika masih kuliah Itu pun hanya 1 Atau 2 kali Selebihnya Gak pernah melihatnya lagi Sampai ketika Aku sudah mulai bekerja Baru mulai kelihatan lagi Dengan intensitas yang sama Sangat jarang Jadi begini Walaupun jarang Tapi sangat yakin Kalau aku beberapa kali Melihat ada stasiun misterius Yang dilintasi oleh KRL Ketika lewat stasiun ini KRL terus melaju Tanpa berhenti Hanya melintas saja Dengan kecepatan tinggi Aku sudah lama Jadi anak kereta Urutan stasiun di Jakarta Bogor Sudah sangat aku hafal Letak dan jaraknya Sudah di luar kepala Dan stasiun misterius ini Di luar dari semua stasiun Yang aku tahu itu Letak di antara UI Dan Bojong Gede Letak pastinya Aku gak pernah tahu Karena berbagai alasan Alasan pertama KRL selalu dalam kecepatan tinggi Ketika aku sadar Kalau tengah melintasinya Jadi hanya beberapa detik saja Gak cukup waktu buatku Untuk memperhatikan secara detail Kedua Entah aku yang salah ingat Atau gimana Tapi menurutku letak stasiun ini Selalu berpindah Atau mungkin saja Aku yang lupa Karena sangat lama Jedah waktu penampakannya Yang pasti yaitu tadi Letaknya antara UI Dan Bojong Gede Sampai akhirnya Karena begitu penasaran Pada suatu hari Aku catat di notice ponselku Dimana posisi stasiun ini Ketika aku lihat terakhir kali Waktu itu aku catat Kalau posisinya di antara UI Dan Pondok Cina Aku catat Tahu gak sih Beberapa bulan kemudian Ketika melihatnya lagi Ternyata stasiun ini Sudah berpindah tempat Berada di antara Cita Yam Dan Bojong Gede Aneh kan Ah mungkin saja Aku yang salah catat Salah ingat Mungkin saja Berkali-kali aku mencari Alasan logis Dari kejadian itu Pernah juga Karena sebegitu penasarannya Aku susuri Pinggir jalur kereta Antara UI Dan Bojong Gede Menggunakan sepeda motor Dengan tujuan Mencari stasiun aneh ini Hasilnya Aku gak menemukannya Sekali lagi Mungkin saja Aku salah lihat Salah ingat Atau salah catat Aku pikir juga Mungkin itu adalah Stasiun tua Yang sudah gak terpakai lagi Karena aku melihatnya Selalu dalam keadaan kosong Dan sepi Sama sekali Gak ada orang yang terlihat Penerangan juga seadanya Hanya beberapa lampu menyala Yang memberi cahaya Jadi mungkin karena itulah Jadinya stasiun ini Gak kelihatan Dari jalan raya Dan keramaian Mungkin Walaupun jarang melihatnya Tapi aku sudah agak hafal Dengan bentuk dari stasiun ini Sama dengan stasiun lainnya Sebelum masuk ke bangunan utama Terlebih dahulu ada pagar memanjang berdiri Di kanan kiri rel kereta Pagar besi inilah Yang biasanya menjadi alert Buatku Kalau sebentar lagi Akan melintasinya Gak lama dari itu Baru masuk ke bangunan utama Peron panjang gelap Jadi pemandangan Di belakangnya ada bangunan berbaris Yang aku menebaknya Sebagai kantor stasiun Bangunan khas stasiun di Indonesia Masih terlihat sisa-sisa bangunan tua Desain jaman Belanda Berdiri megah sendirian Di dalam gelap Menyeratkan kelam Dalam sepinya situasi Oh iya Ada yang khas dari stasiun ini Kelihatan ada tangga yang bentuknya lebar Dengan pembatas besi di tengahnya Ada dua tangga Letaknya di ujung sebelah utara Dan ujung selatan Dua tangga itu Menuju ke bangunan lantai atas stasiun Ujung tangga dua-duanya selalu dalam keadaan gelap Aku sama sekali gak pernah bisa melihat jelas Ada apa di atasnya Begitu gambaran stasiun ini Oh iya Yang pasti Aku gak pernah melihat ada orang di dalamnya Selalu dalam keadaan sepi Dan kosong Benar-benar sepi Dan kosong Waktu itu hari Rabu Menjelang akhir tahun 2015 Aku masih ingat sekali Karena hari Rabu adalah hari Dimana aku harus berkeliling Ke beberapa kantor cabang Di Jakarta Untuk audit kecil Kegiatan ini memang rutin Selalu dilaksanakan pada hari Rabu Di setiap minggunya Wajib dilaksanakan Pada hari Rabu inilah Aku hampir selalu pulang malam Karena kegiatan audit gak bisa dilakukan terburu-buru Dan kantor cabang yang harus dikunjungi Juga cukup banyak Dan berjauhan jaraknya Biasanya aku baru selesai kunjungan pada sore hari Setelah itu hampir selalu aku akan balik lagi Ke kantor pusat Dengan tujuan keesokan pagi Aku tinggal menyerahkan hasilnya Kepada atasan Pembuatan laporan hasil kerja ini Juga sangat memakan waktu Paling cepat aku baru bisa pulang Pada jam 9 malam Itu kalau gak ditemukan masalah Di laporan cabang Kalau kebetulan ada masalah Yang harus ditelusuri penyebabnya Aku akan baru bisa pulang Lebih malam lagi Nah hari itu termasuk hari yang lumayan melelahkan Banyak temuan jenggal pada laporan kantor cabang Yang mana aku harus mencari penyebabnya Cabang yang harus dikunjungi juga berjauhan Membuatku baru bisa kembali ke kantor lagi Nyaris menjelang jam 7 malam Sesampainya di kantor pusat pun Aku harus menyusun laporan hasil kunjungan Belum bisa pulang Benar-benar hari yang melelahkan Singkat kata Sekitar jam setengah 11 malam Pekerjaan baru selesai Lo ikut gue aja yudhi Tapi kemanggare Gak mau kesudirman gue ah Daniel menawarkan tumpangan Ketika aku masih berdiri di pos security Menunggu ojek untuk mengantarku ke stasiun Tawaran Daniel cukup membuatku mempertimbangkannya Karena sama sekali gak melihat ada ojek yang mangkal Sementara aku mulai sedikit panik Karena malam semakin larut Khawatir gak akan terkejar Naik kereta terakhir menuju Bogor Daniel menawarkan tumpangan menuju stasiun Manggare Karena memang itu searah dengan jalan pulangnya Bukan ke stasiun Sudirman Tempat aku biasa setiap hari Naik turun kereta Yaudah gue ikut lo dedan Manggare juga gak apa-apa kok Jawab bu Beberapa detik kemudian Aku sudah duduk manis di jog belakang motor Daniel Masih jam 10 lewat 40 malam Masih ada waktu untuk mengejar kereta terakhir Yang kalau gak salah Jam 11 lewat 15 malam Motor Daniel melaju dalam kecepatan normal Kira-kira dalam 15 menit Seharusnya aku sudah sampai Di stasiun Manggare Dan benar Jam hanya tinggal beberapa menit lagi Jadi pukul 11 malam Ketika akhirnya sampai di stasiun Manggare Aku turun dari motor Sementara Daniel Melanjutkan perjalanan pulang Menuju rumahnya Jam 11 malam Masih ada beberapa orang yang terlihat berseliuran Di stasiun ini Tentu saja gak seramai di jam normal Dan jam sibuk Malahan tergolong sangat sepi buatku Pulang menjelang tengah malam Seperti ini cukup jarang aku jalani Seperti yang sudah aku bilang di awal tadi Biasanya paling malam jam 9 Aku sudah duduk manis Di dalam kereta Malam itu layaknya malam normal Seperti biasanya Ngelihat kota Jakarta Masih berdenyut menandakan Kalau dia selalu hidup Pengapnya udara sedikit terkurang Ketika hari beranjak terus menuju puncaknya Udara yang terhirup sedikit lebih segar Daripada jam-jam sebelumnya Tapi ya tetap saja Keringatku mengalir Ketika harus berjalan kaki Menuju perang Tempat menunggu rangkaian kereta datang Kereta Bogor masih ada kan pak? Aku bertanya kepada pak sekuriti Yang masih setia menjaga Memastikan kalau kereta terakhir Masih ada Belum lewat Masih ada mas Barusan yang lewat juga kereta ke Bogor Naik yang berikutnya aja Tapi bakalan agak telat Katanya tadi ada gangguan di tanah abang Begitu penjelasan pak sekuriti Ah Agak menyesal Karena tadi sedikit terlambat Jadi gak sempat naik kereta jam sebelas Ketinggalan beberapa menit saja Dengan begitu Harapanku hanya tinggal menunggu Kereta terakhir Oke pak Makasih ya Setelah itu aku melangkah menuju peron Mencari tempat duduk Sambil menunggu kereta datang Tubuh sangat lelah Karena kegiatan yang dilakukan sepanjang hari Ditambah dengan mata sudah mulai mengantuk Sambil memeluk tas Aku duduk di kursi besi Memperhatikan sekeliling Anehnya Sudah sangat sepi Aku pikir keadaan seperti ini Gak seperti biasanya Ini terlalu sepi Iya Sangat sepi Aku melihat dua orang sekuriti yang berdiri di kejauhan Mereka menjaga pintu penyeberangan orang Ketika harus menyeberangi rel kereta Selain mereka Ada dua atau tiga orang lagi Yang terlihat Sepertinya sama sepertiku Menunggu kereta ke Bogor Karena berdiri di sisi yang sama Walau jarak kami berjauhan Untuk sekelas stasiun Manggare Yang notabene letaknya ada di Ibu Kota Negara Stasiun seperti ini agak jenggal Karena sangat sepi Benar-benar sepi Semilir angin malam Mulai tertiup membau darah dingin Menyentuh tubuh Mengelus wajah Kantuk yang sejak tadi aku sudah rasakan Semakin menjadi-jadi karenanya Sudah jam 11 lewat 13 malam Seharusnya beberapa menit lagi kereta datang Tapi aku langsung teringat Dengan omongan Pak Sekuriti tadi Kalau kereta akan datang sedikit terlambat Karena ada gengguan teknis Jadi aku sudah pasrah bersiap dengan keterlambatan kedatangannya Akhirnya Aku gak tahan lagi Semilir angin perlahan mendorong tubuh Untuk bersandar Di tembok belakang Kantuk semakin menjadi Beberapa kali aku terkesiap Sambil duduk memeluk tas di pangkuan Sampai akhirnya Aku benar-benar tertidur Tapi mungkin hanya beberapa menit Kelihatan cahaya terang menembus pelupuk mataku Yang masih terpejam Sangat terang Sehingga menyelokan Terbangunlah aku dari tidur sejenak karenanya Setelah mengucak-ucak mata sebentar Untuk memperjelas penglihatan Akhirnya aku melihat Kalau cahaya terang menyelokan itu Berasal dari lampu kereta Ah Akhirnya datang juga keretanya Aku bersyukur dalam hati Benar saja Ketika sudah sangat dekat Aku dapat melihat ada tulisan Bogor Di atas rangkaian kereta Yang paling depan Benar Ini kereta yang aku tunggu Lalu aku berdiri menunggu sampai kereta Sudah benar-benar berhenti Ketika sudah menunggu sampai kereta